Intro Yang paling pertama introduction kan. Jadi di dalam introduction itu ada subheading. Kalau mau lengkapnya itu ya introduction. Jadi title anda, judul kemudian di bawahnya atau begini aja. Tapi susah lah, lambat nanti saya, saya kepingin cepat aja. Judul di bawahnya itu introduction. Di bawah introduction itu subheading introduction itu ada background. Background of the study. Setelah background itu ada research question. Setelah research question itu research purpose. Setelah research purpose, research significant. Setelah itu ada hypothesis, ada variable, ada terminologies. Itu lengkapnya. Kalau anda designing tapi karena di sini tidak ada designing, ada yang namanya hypothetical atau expected product. Nah, tetapi di mata kuliah ini saya tidak akan selengkap itu. Karena kita enggak bakalan terkejar. Jadi karena mata kuliah ini seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama, itu kita ngambil big chunk-nya gitu ya, big process-nya. Yang pertama itu designing topic. Kedua, writing introduction. Kemudian ketiga itu a little bit about literature review. We do not explore that completely. Tapi I give you some rough estimates about what you have to do in literature review. And the other big thing is methodology. Di dalam methodology ada banyak subheading-nya lagi. Nah, itu kita harus lengkapi di semester ini. Target saya kalau sudah bisa midterm test itu selesai introduction-nya itu sudah bagus. Ya, tapi introduction yang sudah saya kasih feedback. Jadi minimal berarti dua round ya. So the first, now today is the explanation and after this explanation during this week, you have to try to write your purpose, I mean your introduction. Nah, and then you upload the introductions, I read and I try to give you some feedback. Ya, and then you have to rewrite again. Nah, itulah minimal seperti itu ya. To cycle, ya, to round writing. Now, but this meeting, we only going to talk about background. Research background. Nah, research background is very important. This is the second important as topic. Kalau di, kalau kita menulis artikel jurnal, itu justru ini adalah, kalau jurnal itu kan sangat terbatas ya, artikel. Jadi, dua atau tiga paragraf pertama itu menjadi very the central focus of the editor and reviewer. Kalau kita gagal di, di tiga, dua, tiga paragraf pertama, artikel kita langsung dicoret, dikembalikan, gitu. Why this is important? Because this part is kind of to introduce. This is the, your opportunity to introduce the topic. This is the place that you attract the reader. This is the place you argue that your research is interesting. Your research is needed. Your research is current. Your research is novel. Ya, your research is genuine. It's something like that. So, to, to really to argue that people are curious to read and to know your topics. So, that's why introduction become very important. Now, introduction should not belong. Kalau saya membatasi itu antara satu setengah sampai dua setengah halaman. Dengan spasi satu setengah, one point five space. Ini bisa dikira-kirakan kan, ukuran A4, kemudian satu setengah halaman sampai maksimal dua setengah halaman. Kalaupun masih paling mentok-mentoknya benar itu tiga halaman lah. Tapi kalau sudah dilewat itu, itu sebenarnya sudah, introduction-nya sudah ngaur gitu lah kira-kira. Karena untuk skripsi tidak perlu. Kecuali kalau untuk disertasi misalnya itu lain cerita. Ya, because the research scale is much, much bigger. But yours is a small scale project. So, you don't need to explain lots. On the other hand, if you are writing too short, it means that you fail to introduce properly about your topic. Misalkan ada mahasiswa biasanya lah awal-awal menulis tuh paling cuman tiga paragraf gitu. Introduction-nya. Kalau gitu, itu ibaratnya baru udah langsung selesai gitu. Jadi belum sempat benar-benar bernafas. Udah mati lah. Kayak gitu ya. Jadi belum sempat kita baru ancang-ancang langsung selesai gitu. Kan nyakitkan hati kayak gitu tuh. Bacu ini nyakitkan hati. Jadi memang harus ini. Nah, apa yang harus kita ceritakan? Saya bagi menjadi tiga bagian sebenarnya. Introduction itu. Yang pertama yang saya biasa sebut dengan general but specific. It's really to start to warm up the ideas. General but specific maksudnya adalah kita menulis itu langsung tentang topik yang akan kita tulis tapi sesuatu yang about lebih general lah gitu ya. Saya ambil contoh projek siapa nih. Ini Rafi Agus Sudaci ya. Itu how to use YouTube for learning English. Nah, itu kan bicara tentang YouTube, bicara tentang learning English gitu. Nah, jangan kita misalkan bicara sekarang di era teknologi. 4.40 gitu kan. Sorry, 4.0 ya. 4.0 industri revolution. Wah, itu kita bicara panjang lebar tentang revolusi industri, revolusi teknologi. Bagaimana hari ini perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah, itu that's too far away from our topic. That's why I mean by general but specific. Kalau itu bukan but specific. General and too much general gitu. Nah, kalau kita mau general but specific, we have to talk directly about YouTube. Nah, jadi YouTube adalah misalkan salah satu yang sangat populer hari ini. Bisa ada sedikit bicara tentang misalkan the user of YouTube atau the user of social media yang paling apa. Don't talk too much. Maybe only a few sentences, yeah, three or two or three sentences just telling the reader the trend in the current situation, the trend, people use technology, I mean, not technology, people use social media and part of it is YouTube. YouTube become more popular because now people, misalkan, current generation itu lebih visual gitu kan, lebih visual. Jadi dia tidak terlalu suka membaca tapi lebih suka nonton. Jadi nonton itu di YouTube ya kan ada yang short, ada yang agak medium dan long gitu kan. Jadi benar-benar sekarang menjadi sebuah fenomena baru gitu. Jadi YouTube adalah bagian dari fenomena baru. Jadi ini sangat menarik untuk diketahui bagaimana generasi muda menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-harinya. Generasi muda atau mahasiswa atau siswa yang hampir dipastikan setiap mereka memiliki HP, misalkan seperti itu, dan di HP-nya pasti bisa mengakses YouTube. So YouTube become really part of their life ya. They cannot be separated ya from seeing videos on YouTube and their life. Jadi itu sebuah introduction gitu ya. Mengatakan bahwa gini loh fenomena sekarang. Nah kemudian dibawa ke learning English. Nah kita bicara sedikit tentang learning English. Learning English is exposed to English. So sufficient exposure to English now can be done atau helped by the existence of YouTube. Bagi orang Indonesia misalkan belajar bahasa Inggris itu sangat sulit. Karena sangat sulit menemukan orang yang menggunakan bahasa Inggris di luar kelas. So English is still foreign but using YouTube there is no longer the strengthness of English itu sudah di bridge, di jembatani oleh lahirnya YouTube. Nah gitulah kira-kira. Itu adalah salam pembuka. Jadi kita oh ya tentang YouTube. Oh ya betul. Jadi orang akan seperti itu. Nah untuk mengetahui bagaimana cerita kok bisa cerita seperti itu. Bacalah. Baca beberapa artikel. Yang judulnya penelitiannya itu tentang YouTube. Pasti dia akan bercerita seperti itu. Kalau penelitiannya itu agak lebar. Biasanya dia akan cerita tentang sejarah YouTube. Tapi kalau kita yang kecil skalanya janganlah cerita YouTube. Siapa penumpul nama YouTube. Misalkan dua mahasiswa dari orang-orang kayak gitu kan. Kemudian YouTube itu dibeli oleh Google. Makin booming. Itu tidak perlu. Karena tidak ada hubungannya dengan kita. Lebih baik kita menceritakan tentang fenomena. Fenomena masyarakat Indonesia. Fenomena generasi muda tentang YouTube. Oke. Itu contoh. Saya cari yang lebih sederhana yang tidak terlalu teknologi. Apa? Siapa ya? Ah ini. Sri Lihami. Analisis problem in speaking English. Itu kan tidak ada teknologi-teknologinya itu. Lalu kita belajar apa? Maksudnya kita ngomong apa? Nah kalau topiknya seperti itu. Kita jangan bicara bahasa Inggris itu. Biasanya salam pembuka bahasa Inggris mahasiswa itu. Bahasa Inggris adalah salah satu. Bahasa Inggris itu adalah bahasa foreign language taught in Indonesia. Misalnya seperti itu. Ya bolehlah itu kalau cuma membuka. Atau bahasa Inggris kita harus... Apa? Biasanya bahasa Inggris ada bahasa internasional. Soalnya karena itu kita harus gini-gini. Itu menurut saya itu terlalu jauh. Kita langsung saja tentang speaking. Mungkin sederhana mengatakan. Belajar bahasa adalah belajar speaking. Gitu kan? Kalau Anda bisa bahasa tapi tidak bisa speaking. Orang tidak akan percaya bahwa kamu belajar bahasa itu. Misalkan Anda belajar bahasa Inggris. Itu buktinya Anda harus bisa ngomong bahasa Inggris. When you are learning English. So people will believe you when you can speak English. So English become the proof that you are learning English. Nah. Tetapi misalkan kita learning speaking. Is not merely mastering language. Speaking itu. Belajar speaking itu bukan hanya sekedar belajar bahasa. Bahasanya. Misalkan belajar bahasa Inggris. Belajar speaking in English. Bukan berarti hanya mempelajari ya grammer-nya, ya vocabular-nya. Nah at least there are two challenges gitu kan secara common. yaitu menguasai bahasanya dan juga berlatih berani. Ya banyak orang yang bisa bahasa Inggrisnya dikuasai tapi gak berani. Maka dia juga tidak akan bisa ngomong dalam bahasa Inggris gitu kan. So kamu carilah referensi yang disebut dengan linguistic competence dan non-linguistic competence. So itu khusus untuk belajar speaking. Jadi speaking itu bukan hanya sekedar menguasai bahasa Inggrisnya tetapi juga berani. Nah dua masalah inilah yang biasanya menjadi halangan seseorang untuk bisa berbahasa Inggris gitu kan. Atau biasanya pengajaran itu hanya fokus kepada linguistic capacity atau linguistic mastery. But not non-linguistic. In this case misalkan anxiety, kemudian strategies in learning, strategies in speaking, strategies in communication, building confidence and so on like that ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu menjadi bagian yang menjadi menarik untuk diketahui. Nah itu dia salam pembukanya seperti itu. Kita langsung bicara tentang speaking tapi juga kita berbicara speaking secara umum gitu. Jadi jangan bicara tentang bahasa secara umum ya. Misalkan bahasa Inggris sebagai lengua perangka biasanya begitu. mahasiswa itu atau bicara tentang peraturan pemerintah biasanya ada juga tentang bahwa bahasa yang diajarkan di Indonesia adalah bahasa Inggris. Ya itu maksud saya itu terlalu jauh kita memulainya. Ngambilnya ancang-ancangnya itu terlalu jauh. Jadi kita not direct. Satu lagi ya saya mau cari yang, yang mana ya kira-kira. Tadi yang teknologi sudah, yang tradisional, maksudnya yang tanpa teknologi sudah, apa lagi? Nah yang ini aja. VQ for LR ya. Itu sebagai teknik mengajar. Tapi menggunakan YouTube di sini. Tapi kita mulai dari mungkin, kalau seandainya tidak ada YouTubenya. Kalau YouTube itu pasti kita akan bicara teknologi juga. Kalau misalkan the effectiveness of VQ for LR method in readingnya gitu. Jadi kita bicara tentang reading dulu berarti. Jadi keywordnya itu reading. So we have to talk about reading. Reading adalah jendela, kata orang kan, jendela ilmu pengetahuan. Tapi bagi orang yang belajar bahasa, reading adalah exposure to English. Gitu kan. One exposure to English is reading. Jadi reading itu benar-benar memberikan kesempatan kita untuk menyaksikan dan merasakan bahasa Inggris. So when you read a lot, you are going to practice your English a lot. Kayak gitu. Kemudian PQ for R itu nanti, bicaranya itu nanti. Tetapi apa inti daripada PQ for R? Karena saya tidak tahu maksudnya itu sebenarnya filosofinya apa PQ for R itu. Apakah student aktif, apakah discussion, atau apakah apa gitu ya. Kalau misalkan itu adalah bagian dari discussion, maka kita sedikit bicara tentang discussion, why we have to discuss in general. Coba saya, please help me, siapa nih tadi. Tricantika. So what is P and Q di sana? P apa P? P, review. Q. And then Q, question. Yes. For R? R, read, reflect, recite, and review. Oke. Read, reflect, recite, and? Review. Review. Yang pertama preview, yang the last one review. Review, yes. Iya. That's very big process ya. Nah, reading berarti ya disarikanlah itu kira-kira. Tapi kita tidak sedang menjelaskan tentang PQ for R, tapi kita kira-kira what is the general process about this technique. Nah, disitulah kita mengenalkan tadi salam pembuka itu ya, yang general but specific itu. Reading tadi adalah itu kebutuhan reading, yang kedua melatih reading itu in general is like this gitu. But we do not mention, do not mention PQ for R ya. Jadi itu jangan disebut dulu. Karena istilah itu nanti disebutnya paling ujung. Jangan tiba-tiba kita ada bicara tentang itu. Kita bicara tentang reading, kemudian proses itu, proses PQ for R itu generalnya apa? Misalkan tentang we have to engage with reading, misalkan berarti engagement in reading. Bahwa kita benar-benar berusaha, misalkan read means understanding. So, if you don't understand what you are reading, so it is not actually reading, misalkan seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah salam pembuka atau yang saya biasa disebut dengan general but specific. So, please make sure once again, do not start your introduction by saying or by writing too far away from your topic. So, please directly talking about your topic. If your topic is about speaking, start from speaking. About listening, start from listening. If you are focusing on students learning using technology, so what kind of technology? YouTube, you start from YouTube. If social media, you start from social media. Do not bother to talk, introduce the definition of technology or the history of technology and revolution and so on like that. But we have to talk directly about our topics. Tapi juga jangan too specific. Misalkan langsung, the purpose of this research is to, itu terlalu direct. itu nanti kita simpan kata-kata itu nanti di ujung. Nanti akan kita ketemu dengan itu. Tapi untuk salam pembukanya itu adalah seperti itu. Oke. Now, the next step is setting the scene. Yang saya sebut setting the scene. Atau explaining the context of your research. Jadi tadi adalah sesuatu yang agak general. Kita bicara agak sedikit umum, tetapi langsung tentang topik kita. Nah, yang setelah itu kita harus bicara tentang diri kita. Maksud saya diri kita adalah tentang riset kita. Kalau risetnya misalkan di elementary school, langsung kita bicara di elementary school. How to connect. Tadi yang topik agak besar tadi itu kita langsung konekkan dengan topik. Misalkan YouTube. YouTube. Coba tadi itu. Bentar. Saya ganti judulnya. Yang ada YouTube juga. Itu siapa? yang tadi ada belajar. Ini bukan Raffi. Raffi sudah tadi. Ya. Wadifa. Wadifa. Yes. The effectiveness using audiovisual. YouTube ya. YouTube owns the motivation. Misalkan ini konteksnya di mana nih kira-kira? Anak SMP, SMA? Atau kuliahan? Belum tahu. Belum. Kira-kira harapannya di mana? Mau kuliahan di mana? Kira-kira aja. Sesuai dengan perkiraan yang paling mungkin. Ya. Ini kunjahan. College. College. Ya. Kalau college. Nah ini pentingnya kita harus diskusi tentang judul itu. Kalau college itu hampir tidak bisa. Kenapa? Karena effectiveness itu berarti experimental. Experimental berarti harus mengajar. Nggak mungkin kan kalau ngajar-ngajar lidi. Nanti minta ejen dengan dosen siapa biar aku yang ngajar. Itu bisa kan? Nggak bisa kan? Jadi kayaknya sulit lah. Yang kalau bisa di SMP. Kalau SMP masih lah SMP SMA. Jadi kita biasanya minta tolong guru ya. Saya yang mengajar begitu. Kalau tidak itu. Kalau di college itu biasanya jenis penelitiannya harus jenis penelitian yang tidak mengajar. Kalau misalkan tadi apa deskriptif misalkan seperti itu. Nah bisa. Tapi kalau CAR sama pre-experimental itu hampir, bukan lagi hampir, belum pernah terjadi. Jadi belum pernah terjadi. Karena agak berbeda kan mengajar di perguruan tinggi dengan mengajar di SMP dan SMA. Jadi sekali lagi untuk siapa Wadipah tadi harusnya di SMP atau SMA. Oke katakanlah di mana? SMA begitu kan. Nah kalau di SMA, jadi kita bicara masalah SMA. SMA secara umum apa? Atau langsung tentang SMA yang Anda, di mana rencananya? Misalkan. Misalkan SMA 1 sebangki misalkan seperti apa kondisinya di sana kan? Apakah siswanya biasa menggunakan YouTube misalkan? Kemudian apakah gurunya biasa juga menggunakan teknologi di kelas? Adakah akses itu dan lain sebagainya? Itu diceritakan. Jadi kita antara yang tadi agak general menjadi agak lebih sofistik tentang kondisi real di lapangan. Nah ada dua hal di dalam bagian dua ini yang harus diceritakan. Yang pertama tadi adalah kondisi real. Kondisi umum boleh, umum tentang SMA di daerah kita. Nah itu kan bisa kita perkirakan. Berdasarkan pengalaman Anda, berdasarkan juga mungkin yang biasa dilakukan nanti. Mahasiswa kalau mau penelitian dia itu sudah ada ancang-ancang. Nah ancang-ancang itu biasanya kebanyakan ya. Kebanyakan itu mereka tempat X mereka, apa itu namanya? PPL. Kalau sekarang namanya PLP. Jadi tempat PLP mereka, nah gitu. Atau tempat sekolahnya dulu. Nah gitu berarti dia balik kampung. Nah biasanya begitu. Balik kampung dia mau penelitiannya di kampungnya atau di kecamatannya gitu. Nanti karena dia sudah punya akses. Atau punya seseorang yang mungkin bisa berkomunikasi dan minta tolong gitu kan. Saya minta jatah mengajar barang misalkan beberapa kali. Nah kalau kita tidak punya akses dengan sekolah itu sangat sulit. Nanti akhirnya judul kita hanya bagus di proposal tetapi tidak bisa dilakukan. Kita juga enggak mau begitu. Makanya next step bagi kamu nih ya, udah punya judul, tadi itu udah saya setujui, udah saya anggap itu judulnya bagus-bagus. Anda harus punya ancang-ancang mau di mana. Jadi jangan benar-benar kosong itu jangan. Itu nanti di mata kuliah SRD itu sudah harus real. Saya mau di sini. Karena di SRD itu kita benar-benar tidak lagi ini. Benar-benar kita persiapan untuk turun ke lapangan ibaratnya seperti itu. Jadi real. Ini saya settingnya di sekolah mana atau siapa target penelitian saya. Nah gitu. Oke kembali ke tadi. Jadi ada dua saya katakan. Yang pertama adalah menceritakan tentang setting. Tentang di mana bakalan terjadi penelitian ini. Kita ceritakan secara umum dan secara khusus. Secara umum ya kayak gitu tadi. Misalkan SMA ya kita ceritalah SMA secara umum. Bisa informasi itu bisa kita ketahui dari mungkin kurikulum dan lain sebagainya. Secara khusus berarti tentang sekolah benar-benar tentang sekolah tempat di mana kita peneliti. Nah itu biasanya setelah berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Tapi untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah ini kan kalian belum sampai ke situ. Nah tidak apa-apa kalau tidak ada yang khusus itu. Tapi paling tidak Anda sudah bercerita tentang konteks secara umum. Tapi nanti real proposal itu harus ada. Harus ada cerita tentang specific setting. Kalau dalam bahasa risetnya bisa setting the scene, setting participants. Atau the setting gitu aja biasanya. The setting. Berarti kita bercerita tentang setting tempat di mana kita meneliti. Yang itu nanti diceritakan lagi di metodologi. Tapi lebih detail. Kalau di sini cuma agak umum gitu. Nah itu bagian pertama. Bagian keduanya Anda harus, ini yang Anda harus lakukan untuk mata kuliah ini juga. Yaitu previous research. Research yang sudah dilakukan similar to yours. Yang paling dekat. Maksudnya kalau misalkan Anda menulisnya tahun 2021, ya carilah penelitian-penelitian di tahun 2020, 2019, 18, 17, paling telat mungkin 15 lah. Ya itu dah telat banget itu. Lebih bagus pokoknya. Misalkan tadi tentang YouTube banyak sekali itu tentang YouTube. Tentang PQ4R itu mungkin tidak banyak. Tapi coba dicari dulu. Kalau tidak ketemu, nanti bisa di, kan dia modelnya itu paramida terbalik. Paramida terbalik kan begini ya. Nah gini. Jadi kita mulai dari yang paling spesifik dulu. Nggak mampu spesifik, naik sedikit agak general, agak general, agak general. Misalkan contohnya tadi PQ4R. Kita cari dulu ada nggak orang yang sudah meneliti tentang PQ4R. Kalau tidak ada, berarti kita naik sedikit. Apa? Misalkan teknik mengajar reading. Jadi reading itu sudah diajar menggunakan teknik apa saja. Tidak mesti PQR, 4R ya. Nah itu. Jadi previous research-nya begitu. Apa tadi itu yang agak spesifik juga? Nah sebentar. Wait a minute. Kalau YouTube saya yakin gampang banget nyarinya itu. Banyak sekali. Webtoon juga sama. Anim sama. Fangirling. Nah ini agak susah. Jadi nanti nyarinya previous research, Fangirling itu susah. Karena pasti tidak banyak penelitian tentang itu. Nah untungnya saya bilang itu ada mahasiswa saya yang sudah saya bimbing. Cuman sayangnya belum publikasi. Karena kami sayang. Dengan judul ini. Jadi kami tidak membolehkan dia dipublikasi di FQ. Nah kami sedang ancang-ancang mau menulisnya, memperbaiki tulisan itu. Dan akan kami publis di jurnal minimal itu nasional terakreditasi. Sebenarnya rancananya itu mau ke international jurnal. Nah Fangirling itu. Nah tapi cari kalau enggak ada. Tadi misalkan tidak ada. Susah dicari. Barulah kita. Sini kan Fangirling on student motivation. Maka Fangirling itu adalah something to do with social media kan. Jadi ceritanya maksudnya previous research itu harus motivation and social media gitu. Jadi agak lebih lebar. Tidak mesti Fangirling. Nah gitu kira-kira. Reviews research. Berapa banyak? Ya minimal lah tiga. Minimal tuh. Tapi juga jangan banyak. Banyak. Ya tiga-empat gitu lah. Anda cerita tentang penelitian orang lain yang sudah dilakukan yang kurang lebih sama dengan judul Anda. Nah itu Fangirling. Kalau Fangirling itu apa? Tentang previous research. All right. Setelah itu bagian ketiga barulah closing. Closing-nya itu adalah benar-benar you are talking about your research. Jadi setelah menjelaskan tadi menjelaskan apa yang general, yang kemudian setting the scene, previous research, barulah Anda mengatakan bahwa research ini benar-benar fokusnya adalah ini. So it's kind to say, it's kind of saying, so this research is to, misalkan gitu. Jadi apa? Is to investigate how, apa tadi ini, how are the students difficulties ya, misalkan. So this research is to investigate or to discover the students difficulties in writing English. Kalau jelaskan lagi, particularly when student writing in their classroom activities, blablabla, atau this research also covers the student activities in writing outside the classroom process, misalkan seperti itu. Jadi ada sebuah statement, minimal satu paragraf Anda menjelaskan itu yang menyimpul semua introduction tadi itu mengerucut kepada statement ini loh riset saya. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa juga menyampaikan atau menulis tentang ekspektasi. ekspektasinya penelitian ini akan seperti ini, ini, ini ya gitu. Nah, itu tidak perlu di dalam introduction. Di dalam introduction cukup mengatakan Anda mau ngapain gitu kan. What you are going to do in your research. You can also say or describe what data you are going to gather in order to fulfill your research. Misalkan, analysis of student writing, misalkan ya. So, to know the student difficulties, the writer will interview the participant and track their, misalkan diaries and other writing activities, artipat. Misalkan seperti itu, ya. Bisa juga dengan questionnaire, apa, will distribute the questionnaire to students and then interview some particular student. Meanwhile, the researcher or the writer also plan to have their collections of writings that have been done by the participants. Misalkan seperti itu. Nah, dengan penjelasan itu akan sangat jelas. Dengan deskripsi seperti itu akan sangat jelas penelitian Anda itu apa gitu. Jadi, reader tidak akan salah, apa ya, salah memahami gitu, tidak. Karena sudah disimpul dengan statement yang sangat jelas. Ditambah lagi explanation tentang data-data yang mungkin akan dicari, dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian Anda. Nah, itulah kira-kira introduction isinya. Nah, yang saya katakan tadi minimal satu setengah halaman. Minimal banget udah itu. Maksimal tiga halaman. Ya, sebenarnya maksimal saya katakan tadi dua setengah halaman. Nah, kalau biasanya kalau udah tiga halaman itu, pasti kita bacanya jengkel. Jengkel itu maksudnya begini. Ngapa sih dia kok ngomong tentang ini? Why? Why dia coklipan tisa? Gitu pasti begitu ya. Ada hal-hal yang tidak relevan disebutnya. Nah, kecuali yang sangat spesifik lah. Mungkin tadi PQ, 4R, banyak hal yang mau dijelasin. Nah, mungkin lah. Tapi kalau tidak, ya idealnya memang ya dua halaman itu ideal. Kita kan juga ingin, tidak mau bertele-tele gitu. Mau mendengarkan apa sih sebenarnya gitu. Mau baca tentang what is the research about. Baik, saya kira itu ya. Kira-kira writing introduction. Dalam hal ini adalah background of the research. Nah, tugas Anda di satu minggu ini adalah sudah mulai drafting. Menulis. Nah, menulis introduction Anda. Jadi, kalau mau lebih lancar, itu harus planning dulu. Planning, tulisan Anda seperti apa. Nah, misalkan bagian pertama yang saya katakan tadi itu saya mau bicara ini, ini, ini. Bagian kedua saya mau bicara ini, ini, ini. Ketiga saya bicara ini, ini, ini. Nah, gitu. Setelah itu Anda cari materi. Dalam arti baca beberapa artikel, buku yang relevan dengan topik Anda. Nah, setelah itu barulah menulis. Ketika menulis, strategi menulis adalah yang lancar, itu jangan terganggu oleh bahasa. Anda bisanya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia saja. Ketemu bahasa Inggris, langsung bahasa Inggriskan. Nanti lupa bahasa Inggrisnya, masuk ke bahasa Indonesia lagi. Pokoknya, lancarkan dulu. Jangan terganggu. Saya punya ide, tapi nak menulisnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya macet, akhirnya hilang ide. Jangan begitu. So, your first draft, you have to really just jot down whatever you are thinking. Jangan pikir dulu mau mulai dari mana. Jangan pikir dulu bagus tidak bagus. Pokoknya, tulis saja dulu. Biasanya, tantangan menulis itu adalah memulai. Susah benar nak memulai. Menulis itu susah sekali mulainya. Nah, kalau kita dah mulai biasanya akan jauh lebih mudah. Makanya, jangan ditunda. Begitu ada langsung. Jelek, bagus, ketadak. Itu udah urusan nanti. We have to write from now on. Tulis saja. Tentunya setelah itu dibaca. Jangan pula itu diserahkan ke saya. Matilah saya. Tukang baca. Yang bacanya makin pusing ya. Tiba-tiba begini gitu. Misalkan gitu. Gara-gara itu first draft. Tentunya Anda baca lagi. Habis itu diatur ulang lagi. Diperbaiki. Minimal sekali Anda membacanya. Habis itu di rewrite. Serahkan ke saya. Minimal. Nah, gitu kira-kira ya. The size of your work. At least target kita ini dalam dua minggu. Berarti seminggu dari sekarang. Berarti sekarang ke jemaat depan. Ke satu minggu. Jemaat depan. Ke jemaat depan berikutnya lagi. Itu dua minggu. Nah, itu saya harapan saya adalah introduction Anda sudah in good shape. Good shape itu artinya belum bagus tulisannya tetapi sudah kelihatan bentuknya. Oke, nah gitu. Kita memang tidak bakalan jadi dalam satu semester ini dengan bagus gitu ya. Tapi artinya nanti itu tugas Anda yang akan datang itu tidaklah berat lagi. Cuman trimming istilahnya. So, you not cutting but trimming. Jadi, ada hal-hal yang perlu ditambah atau yang dikurangi sedikit-sedikit saja. Seperti itu. Baik, saya kira itu ya pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada akan saya tutup.